Sebuah video yang menunjukkan dua bus syarat penumpang ugal-ugalan di jalur poros Pantura-Lamongan. Aksi membahayakan tersebut membuat para penumpang menjerit histeris. Aksi ugal-ugalan dua bus berpenumpang, bus Bang Omas dan bus Bintang Mas yang saling mendahului di jalur poros Pantura-Lamongan babat viral di media sosial. Aksi membahayakan dari kedua sopir bus ini direkam salah satu penumpang yang histeris takut akan keselamatannya. Tak hanya membahayakan penumpang, namun juga membahayakan pengguna jalan lain. Usai saling kejar kedua sopir bus dan kru-nya nyaris berkelahi di pinggir jalan. Beruntung, perkelahian dapat dilerai. Usai viral saat lantas poros Lamongan memanggil kedua sopir bus, Irawan dan Sukron, serta pemilik perusahaan kedua bus. Kedua sopir bus akhirnya dijatuhi sanksi skorsing selama dua minggu. Selain itu, saat lantas poros Lamongan juga menahan kedua bus. Ini juga kita sudah setujui dengan pengurusnya, kita akan laksanakan skorsing. Skorsing baik itu pengundi dari bis Bintang Mas dan juga bis Bango Mas. Kita akan skorsing selama dua minggu. Dan juga penahanan bus dan tadi sudah kita konderasikan dengan disub. Kita akan laksanakan kajian maupun pencatatan untuk asistensi terkait dengan penerbitan, trayek maupun akhirnya ini kita akan cek. Perilaku ugal-ugalan sopir bus di jalur poros Pantura, Lamongan kerap terjadi. Beruntung aksi kali ini berujung viral sehingga para pelaku bisa diganjar hukuman yang membuat cerah. Dari Lamongan, Jawa Timur, Muhammad Mahrus, TV One, mengabarkan.